PB Denaigren sehati keluar sebagai juara pertama dalam turnamen Masri M di Gorbulu Tangkis Masri M di Kelurahan Ibuah, Kecamatan Payakumbu Barat akhir pekan kemarin. Sementara itu, untuk juara dua diraih oleh PB Tempur, juara tiga PB Emperor, dan juara empat diraih oleh PB Tempur. PB Denaigren sehati keluar sebagai juara pertama dalam turnamen Masri M di Gorbulu Tangkis Masri M di Kelurahan Ibuah, Kecamatan Payakumbu Barat akhir pekan kemarin. Sementara itu, untuk juara dua diraih oleh PB Tempur, juara tiga PB Emperor, dan juara empat diraih oleh PB Tempur. Ketua PBSI Kota Payakumbu Yondri Bodra Datuk Permato Alam dan Budi Martin selaku Ketua Panitia Pertandingan PB Masri M akan menjadikan turnamen ini menjadi agenda rutin setiap tahun di Kota Payakumbu yang digelar tetap di Gor Masri M. Hal ini dilakukan guna menjaring bibit-bibit atlet usia muda yang akan bertarung pada ajang por-prov di tahun-tahun mendatang. Selain itu, dengan berolahraga ini dapat dijadikan untuk meningkatkan imun tubuh di masa COVID-19, serta sebagai media silaturahmi antara tim, masyarakat, dan elemen-elemen yang terkait. Tentu harapan kita ini menjadi sebuah calendar tetap bagi Masri M yang tergabung di PB Masri M, yang melatihan di Masri M. Kemudian tentu harapan kita dengan adanya Open-Open ini juga kita bisa meningkatkan, meningkatkan pembinaan terhadap atlet bulu tangkis kita, posisi kelompok umur, dan juga persiapan kelompok. Dalam meningkatkan imunitas masyarakat yang berolahraga di sini, diadakanlah kekandingan interes di sini. Jadi setidak sedikit banyaknya, dengan begitu banyaknya kegiatan olahraga yang bagus buat kesehatan masyarakat, setidaknya kita bisa meningkatkan imunitas untuk menghadapi situasi pandemi COVID-19. Dari Kota Pai Kumbu, Tim Liputan, DNITV